Sekarang kita akan melihat jamur jakabah yang saya buat. Ini sudah berumur sekitar 2 bulan. Bisa dilihat di sini kayaknya sampai berjamur. Di sini ada tumbuk jamur jakabah. Cil. Ini yang cukup besar. Cuma karena ini saya campur bermacam-macam bahan. Mulai dari dedak kasar. Bukan begatul ya. Saya campur ada daun, pisang. Kemudian ada nasi juga. Ini yang besar. Mau saya pindahkan. Oh ya, ini jamur jakabah ini fungsinya. Untuk pupuk ya. Bisa disemprotkan pada tanaman. Bisa pada daun. Bisa dikocor atau disiram juga bisa. Jadi airnya ini bisa dipakai untuk pupuk. Ini mau saya pindah. Supaya bertambah besar. Ini dedak halus. Oh, dedak kasar. Bukan dedak halus. Kalau dedak halus itu pekatul ya. Ini saya sebar supaya nanti bisa bertambah banyak. Oke, ini kita tunggu nanti sekitar satu bulan. Apakah dengan cara ini bisa berkembang. Nanti airnya kita tambahin lagi. Dengan air dedak kasar yang kita campur dengan air. Lalu kita tuang di sini. Tidak pakai air cucian beras. Terima kasih.